Dari Si Hachi, ini dari KC nih ya. If I may ask, what do you think if one partner leaves his family to choose a relationship? Because his family does not approve. Will everything be okay? Thank you, kata Si Hachi. Pertanyaannya bagus. Ya, coba saya jawab. Buat yang nggak paham, saya terjemahkan. Si Hachi ini nanya, apa sih pendapat saya kalau ada dua orang mau menikah, salah satunya tuh ninggalin keluarganya? Karena tidak disetujuin kan, jadi misalnya ada A dan B gitu ya. Si keluarganya A nggak setuju kalau anaknya nikah sama B. Jadi si penanya ini nanya, Apa sih yang mungkin terjadi atau baik-baik saja kah hubungannya kalau si A ini ninggalin keluarganya? Apakah baik-baik saja atau tidak? Wah, that's a big question to answer. Karena multi-faktor, sebuah hubungan tuh baik-baik saja bukan cuma karena restu doang atau tidak restu doang. Ada faktor macam-macam seperti yang tadi. Keuangan, kesehatan mental, kesiapan mental, kemampuan komunikasi kedua orangnya, Tempat tinggal juga akan sangat mempengaruhi. Oh, pokoknya banyak banget. Oke. Dan yang kamu nanya adalah si Hachi nanya cuma soal masalah ninggalin keluarga demi nikah sama seseorang. Saya bilang gini, apabila si A dan B-nya ini memang sama-sama dewasa, mature, Mereka itu mapan finansial maupun secara mental juga, secara gas money juga, Bisa aja oke kok. Kan pertanyaannya apakah bakalan oke? Bisa aja jawabannya oke. Sepanjang keduanya ini memang sama-sama mature. Jadi, kalau di kelas cinta kita bilang keluarga restu, restu dari kedua atau restu dari salah satu, itu tuh kayak semacam support system. Yang bikin hubungan oke itu bukan restunya. Yang bikin hubungan oke adalah kedua orangnya. Mereka mampu kerjasama atau tidak? Mereka mampu untuk saling support satu sama lain atau tidak? Jadi, kalau misalnya mereka berdua itu sama-sama dewasa dan ngerti gimana cara jalanannya, oke-oke aja kok. Memang akan ada masa-masa di mana ketika datang tekanan dari luar misalnya, atau ketika ada pertengkaran terjadi di dalam, si A ini kehilangan sebagian support. Dan pada saat kita kehilangan sebagian support, ya kita jadi sedikit lebih lemah, goyang, pulang arah, dan yang lain-lainnya. Atau ngerasa guilty, kadang-kadang gitu yang muncul. Sebenarnya sih nggak goyah, cuma guilty aja gitu, cuma ngerasa bersalang, ngerasa jahat gitu loh. Kadang-kadang itu muncul. Kalau sudah tahu gimana cara mengatasi rasa guilty-nya, atau rasa ngedrop yang tadi itu, ya bisa jalan-jalan aja kok. Bisa jalan-jalan aja. Kalian bertanya apakah oke atau nggak oke. Ya oke, tergantung dari kemampuan navigasi kedua orang. Karena orang yang direstui kedua orang tua pun, eh sorry, kedua orang tua merestui kan, udah merestui dan udah sangat memberikan support 500% pun, tetap aja kan yang caranya banyak juga. Iya, 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 iya. Tetap aja yang hancur lemur banyak. Jadi, lagi-lagi, serestunya itu bukan faktor krusial. Itu faktor support yang membantu ketika nanti hubungan ada masalah, ada orang yang bisa mendengarkan, menemani, memberi masukan, menyumbang sesuatu. Kalau ada keluarga, kalau tidak ada keluarga yang mendukung, kalau dua-dua keluarga tidak mendukung, bisa tetap oke nggak? Bisa aja sepanjang kedua orangnya mampu bekerjasama. Nah, yang susah adalah mencari orang yang bisa kerjasama bareng. Saya akuin itu susah. Susahnya luar biasa. Oke. Dan udah ketemu pun harus diuji sekian tahun, gitu. Karena kemampuan kerjasama itu tidak bisa dicek dalam waktu sekian bulan doang. Kita perlu ngeceknya dalam waktu yang panjang, supaya banyak kasus yang dilihat. Misalnya kasus masalah tekanan keuangan, kasus tentang pertengkaran dengan teman, kasus kecemburuan, kasus orang tua yang mengganggu. Jadi, kita harus lihat banyak cases untuk melihat di setiap case itu, kita punya kemampuan kerjasamanya konsisten nggak? Kalau nggak konsisten, ya bukan berarti cerai, sorry, bukan berarti batal nikah, cuma perbaikin dulu. Kalau sudah diperbaikin nggak bisa, nah ya ini berarti ya batal nikah atau tunda nikah. Semoga terjawab nih pertanyaan dari si Hachi. Oke, Adin. Pacaran 4 bulan, tapi lu udah saling terbuka dan tau watak. Sikap baik, buruk yang karakternya. Apakah bisa dikatakan siap untuk nikah? Terima kasih. Saya minum dulu bentar. Adin Purbasari, mau pacaran seminggu, sebulan, setahun, kalau udah siap nikah, mah nikah aja bro. Ada tabungan, punya penghasilan, nggak punya hutang, sama dengan auto langsung nikah. Boleh. Ya, boleh. Tidak ada yang melarang suka-sukanya kamu. Nah, baik. Balik lagi ke Adin. Kamu kan mengaku sudah saling terbuka dan tau watak. Saya setuju loh sama kalimat itu. Sudah saling terbuka dan tau watak. Saya setuju, saya tidak membantah itu. Tapi apa yang kamu tahu baru sedikit. What? What the f**k? Yang kamu tahu tentang dia, yang dia tahu tentang itu baru secuil. 4 bulan itu bacotnya masih banyak. Kebohongannya masih banyak. Keancuran dan kejelekannya itu masih banyak yang tertutupi. Tapi apakah dia sudah berusaha seterbuka mungkin? Mungkin, mungkin aja sudah. Apakah Anda merasa sudah terbuka sama dia? Mungkin aja. Tapi masih banyak yang tersembunyi di kolom-kolom dia gitu loh istilahnya. Dan di kolom-kolom kamu juga masih banyak yang tertutup. Jadi, masih banyak yang belum tahunya. Itu satu. Kedua, kamu sudah tahu sikap buruk dan baiknya. Sekedar tahu. Misalnya gini, kamu tahu dia orangnya suka meremehkan masalah. Dia suka meremehkan masalah. Atau dia suka menunda itu aja deh. Dia orangnya suka menunda. Sekedar tahu doang sikap buruk, itu nggak ada apa-apanya loh. Kamu mesti ngerasain dulu, kamu itu diremehkan sama dia 200 kali. Baru kamu mau mati gua. Kalau cuma tahu dia suka menunda doang, kita akan ngerasa, oh dia suka menunda itu sikap buruknya. Ya nggak apa-apalah. Bisa lah suka menunda, kecil lah itu. Tapi kamu mesti ngerasain dulu, ditunda atau dibatalin mendadak gara-gara dia meremehkan kamu selama 200 kali. Kamu mesti ngerasain dulu itu rasanya seperti apa. Baru kamu bisa tahu gua kuat apa enggak. Atau misalnya ada seseorang yang mulutnya kasar. Dia mulutnya kasar, suka kata-kata kotor, atau menghina, atau menduli, dan segala macam. Kita udah tahu, oh dia kayak gitu. Terus kita udah kenal, oh itu mungkin karena keluarganya begitu. Terus kita kenal, oh sama mantan-mantannya dia juga gitu. Oh, aku sudah tahu dia, koleks. Aku sudah tahu nih sikap dan otak dia. Tahu itu nggak gitu. gimana gitu loh. Eh, nggak bang. Yang perlu kita tahu adalah, kita kuat enggak diperlakukan gitu sama dia. Karena di awal-awal, waktu awal pacaran, 3 bulan, 6 bulan awal pacaran, pasangan yang sering ngebully itu, biasanya yang dibully orang lain. Yang dibully adalah teman-temannya dia, yang dikata-katain adalah musuhnya dia, yang diomongin jelek, dan dihina-hina adalah orang lain di luar sana, dan di internet. Itu biasa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan pertama orang lain. Masuk bulan ke-7, 8, 9, atau tahun ke-2, yang jadi objek hinaan, gulian, itu kita. Sebagai pasangannya. Kuat nggak? Jadi yang dilihat adalah bukan tahu, tapi rasakan sendiri. Betah nggak gue seumur hidup diginiin sama dia? Jadi kalau ditanya, apakah sudah siap untuk menikah? Jawaban saya ya mungkin siap. Orang kamu ngerasa udah terbuka, udah tahu watak, menurut kamu kan? Kalau menurut saya sih, ketika saya melihat angkanya 4 bulan, kalau itu saya, saya akan bilang saya nggak siap menikah. Saya nggak akan bilang Adin tidak siap menikah. Saya nggak bilang gitu. Siapa apa nggak siap kan suka-suka kamu gitu loh. Kalau saya ada di posisi itu, saya akan bilang saya tidak siap menikah. Gila, baru 4 bulan. Damn! Itu masih banyak dusta di dalamnya. Jadi itu buat saya ya, itu bukan buat Adin. Itu buat saya. Video ini merupakan kotongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di Kacistar. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu. Bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih Kacistar? Kacistar merupakan program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap. Mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com slash daftar. Sampai jumpa di Kacistar.